Sederlun kebijakan mencabut bagasi gratis oleh maskapai menjadi perhatian banyak pihak, terutama protes dari penumpang maupun calon penumpang. Di sisi lain, kebijakan ini secara tidak langsung berefek pada pekerja di lingkungan bandara, yakni mereka para pemberi jasa porter. Di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar, jasa porter ternyata tak lantas sepi peminat. Meski banyak penumpang memilih membawa sendiri bawaannya, namun sebagian lainnya masih memilih jasa porter. Syahril dan Muhammad Isa yang berbagi waktu dengan Serambion TV, mengaku kebijakan bagasi berbayar tak memberi pengaruh berarti. Alasannya, pemakai jasa mereka umumnya adalah pelanggan tetap. Sementara untuk penghasilan, setiap bulannya Syahril dan Isa bisa membawa pulang 2 juta rupiah. Mereka bekerja dengan sistem SIF bersama 38 rekannya yang sama-sama bernaung di bawah CP Akram.